Terima kasih Selalu gundah Selalu merasa miskin Dan Usahanya tidak becus Itu pasti Lihat Dalam hadith yang diriwetkan oleh Imam Tirmidhi Nabi Muhammad SAW bersabda Siapa yang menjadikan dunia Tekadnya yang paling besar Maka Allah SWT Akan menghancurkan usahanya Dan menjadikan kepakirannya Di depan kedua matanya Selalu seperti ini Dan tidak didatangkan dunia Kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan Untuknya Siapa yang menjadikan akhirat Adalah tekad Utamanya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya Dan Allah akan Mengumpulkan Dan menguatkan usahanya Padahal usahanya sedikit Pak Usahanya sedikit padahal Makanya Rasulullah SAW kan berpesan Kepada kita ketika kita bekerja untuk dunia Beliau mengatakan Takwa kepada Allah Perbaiki hubungan Anda dengan Allah Dan usaha yang baik Dan takwa mempunyai Persontase yang lebih besar Dibandingkan usaha itu Ingin tahu contohnya Contoh nyata Orang yang bertakwa Dengan usaha yang sedikit Akan menghasilkan yang banyak Usahanya sedikit Bahkan mungkin secara kasat mata Secara ilmu perdagangan Tidak mendatangkan apa-apa Lihat Mariam Mariam ketika Sudah melahirkan Atas kesabaran beliau Mendapatkan takdir Allah Beliau harus puasa Beliau harus tidak berbicara Dengan orang Beliau harus dituduh Sebagai wanita pezina Tapi beliau sabar Takwa kepada Allah Ahli ibadah kepada Allah Tadkala sudah melahirkan Diusir dari kampungnya Kemudian membawa bayinya Orang yang baru melahirkan Itu lemah Lemah Selemah lemahnya Bahkan harus kadang-kadang Istirahat beberapa jam Baru bisa memelakkan mata Baru bisa sadar dibicarai Tapi lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ingin membuktikan Dengan takwa Maka akan menghasilkan Hal yang luar biasa Surat Mariam Surat ke-19 Ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wanita yang lemah tersebut Yang baru melahirkan tersebut Disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala Goyangkan Pokok pohon kurma Di akar Digoyang Tidak akan bisa Tergoyang pun enggak Bidid innak lah Tetapi akan turun Jatuh Buah-buahan kurma Yang masak Begitu ketika Ketakwaan dibarengi dengan usaha Porsi takwa Lebih besar Dibandingkan usaha Akan mendatangkan Hasil yang besar Dan kenapa Turun rutop Dijelaskan di dalam Tafsir Imam Ibn Kathir Rahimahullah ta'ala Makanan yang paling Bermanfaat Untuk wanita Yang menyusui Lihat Subhanallah Ini pelajaran menarik Para ikhwah Orang yang usaha Dibarengi dengan takwa Takwa porsinya Lebih besar Dibandingkan usahanya Dia akan diberikan Oleh Allah Rezki Yang memang Cocok Untuk dia Ini indahnya Orang yang Selalu kehidupannya Ingat akhirat Bukan hanya Cinta dunia Sampai jumpa Terima kasih